Kita melihat angka inflasi yang keluar hari kemarin itu nampaknya kurang lebih sama dengan ekspektasi pasar. Memang sedikit lebih rendah, tapi itu hanya marginal saja sangat kecil perbedaannya dengan ekspektasi pasar. Ini hanya efek dari pembulatan angka saja. Sehingga yang kita lihat adalah respon di pasar mungkin bisa dikatakan terbatas. Kita tidak melihat ada perubahan arah ekspektasi terkait dengan suku bunga The Fed. Pasar masih bimbang antara The Fed perlu menaikkan satu kali lagi atau tidak nanti di bulan November. Sedangkan untuk meeting The Fed di bulan September nampaknya suara masih cukup bulat bahwa The Fed akan pause dulu di FOMC meeting bulan September mendatang. Baik, lalu kalau menurut Anda seperti apa ini akan mempengaruhi aset-aset keuangan kita apabila ternyata BI tetap mempertahankan suku bunga kita? Ya, dengan arah pergerakan inflasi AS yang sudah mulai turun dan kita masih ekspektasikan ke depan ini akan tetap turun. Jadi mungkin dalam jangka pendek ini di bulan Juli kemarin itu sempat naik inflasinya sedikit. Nanti di bulan Agustus kalau kita lihat dari data now casting Cleveland The Fed, itu dia melihat data harian terkait hingga pertengahan bulan Agustus ini, itu diperkirakan inflasi masih akan kembali naik lagi di bulan Agustus, namun bisa dikatakan kenaikan ini hanya bersifat sementara karena ada kenaikan harga minyak mentah dunia. Komponen inflasi lain nampaknya masih turun, sehingga ini menurut kami akan cukup meyakinkan The Fed untuk tidak lagi melanjutkan kenaikan suku bunganya di bulan September mendatang. Hal ini menurut kita akan berdampak positif pada Bank Indonesia dan juga pasar keuangan domestik, karena kita lihat potensi kenaikan suku bunga BI lebih lanjut itu nampaknya sudah minim. BI bisa mempertahankan suku bunganya tetap hingga akhir tahun 2023 ini. Baik, Anda sendiri melihat seperti apa sih psikologis dari investor global saat ini, terutama ketika sebelumnya kita juga mendengar salah satu lembaga MUDIS ini juga menurunkan rating kredit bank-bank di Amerika Serikat, sebelumnya juga ada Fitch Rating. Apakah ini akhirnya menguatkan persepsi publik akan kemungkinan adanya resesi ringan di Amerika Serikat? Ya, kita lihat kemungkinan resesi nampak masih minim ya di Amerika Serikat, karena sejumlah data, sejumlah leading indicator itu memang menunjukkan bahwa perekonomian AS masih cukup kuat ya. Memang perbankan, sektor perbankan itu terdampak oleh kepemilikan portfolio sekuritas mereka, di mana banyak sekali perbankan itu memegang obligasi AS sebagai salah satu underlying asetnya, yang mana kalau kita ketahui hingga hari ini itu sebagian besar masih dalam posisi loss ya, akibat yield US Treasury yang hari ini masih di level 4,1%. Mungkin banyak perbankan yang dulu membeli ketika US Treasury yield 10 tahun itu berada di 0,6, 0,7 sampai dengan 1%, tentu mereka masih mengalami kerugian atas kepemilikan tersebut. Namun secara fundamental kita tidak melihat ada risiko yang besar pada ekonomi AS, kita masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS hingga akhir tahun ini masih akan berada di teritori positif. Baik, tapi kalau kita melihat secara psikologis ini harga emas juga sudah mulai merangkak naik, dan juga kita lihat dengan adanya pelemahan rupiah yang disebabkan eksternal, ini indeks dolar juga menguat. Apakah ini artinya memang kekhawatiran ini semakin nyata di tengah persepsi investor global? Ya, sentimen rise-off kita amati mulai muncul baru pada sekitar dua minggu lalu ya. Ketika, istilahnya kita adalah perfect storm ya, ketika Bank of Japan merubah kebijakannya, yaitu dia menaikkan batas ambang yield curve control mereka, kebijakan pembelian obligasi Jepang mereka, dan juga pada saat yang sama, Fitch mendowngrade credit rating sovereign atau negara dari Amerika Serikat, di mana diturunkan dari AAA. Nah, ini kita lihat investor masih mencerna dan juga sebagian masih bersifat, bersikap rise-off atas kejadian ini, sehingga wajar jika kita lihat arahannya adalah dolar cenderung menguat, karena dolar dianggap sebagai safe haven asset. Untuk emas sendiri kita justru melihat emas lebih punya peluang untuk menguat dalam jangka panjang, karena ke depan jika the Fed sudah tidak lagi hawkish, maka ini memang secara fundamental akan menguntungkan kelas aset emas. Baik, Anda lihat titik puncak the Fed yang akan memulai untuk memangkas suku bunganya ini akan jatuh di bulan berapa? Taukah di tahun 2024 awal atau mungkin di tengah atau mungkin di akhir? Ya, terkait dengan timing ya, kita percaya bahwa kebijakan moneter itu berfungsi dengan yang ada yang namanya itu lag ya. Jadi ketika the Fed itu menaikkan suku bunganya kemarin di bulan Juli, maka dampaknya itu sendiri baru akan dirasakan pada ekonomi sekitar 6 sampai dengan 9 bulan setelahnya. Jadi menurut kami minim kemungkinan bahwa the Fed akan berbalik badan dalam rentang waktu 6 sampai 9 bulan setelah kenaikan suku bunga the Fed terakhirnya. Maka dari itu berarti kita ekspektasikan paling cepat the Fed baru akan menurunkan suku bunganya di kuartal 1 tahun depan. Nah penurunan suku bunga yang terlalu cepat nanti justru berisiko kembali menaikkan inflasi yang saat ini baru mulai turun, tapi belum turun secara berkelanjutan seperti yang the Fed inginkan. Bagaimana dengan Bank Indonesia? Apakah ada ruang bagi Bank Indonesia mungkin untuk bisa memangkas lebih cepat suku bunga acuannya dibandingkan dengan the Fed? Ya ini yang memang agak tricky ya karena di tengah situasi global saat ini tentu Bank Indonesia beserta Bank Sentral lainnya tidak bisa hanya melihat faktor internal domestik ekonomi saja tapi juga perlu membandingkan bagaimana arah kebijakan the Fed. Memang bukan berarti BI akan didikte oleh the Fed, tidak. Tapi menurut kami BI tetap perlu memperhatikan pergerakan suku bunga the Fed. Ada pun suku bunga BI hari ini hanya terpaut 25 basis poin dari suku bunga the Fed. Lebih tinggi hanya 25 basis poin. Dan menurut kami ada peluang nanti BI bisa menyamakan suku bunga dengan the Fed ketika the Fed menaikkan satu kali lagi. Maka BI menurut kami bisa mempertahankan suku bunganya tetap. Memang ini akan menjadi peristiwa yang pertama kali dalam sejarah. Namun jika kita lihat dari sisi pasar keuangan, selama spread antara obligasi Indonesia dengan obligasi Amerika Serikat masih cukup menarik. Menurut kami dampaknya terhadap arus keluar dana asing seharusnya minim. Terima kasih telah menonton!